guys sudah subscribe belum guys jangan lupa subscribe ya guys thank you guys halo semuanya kembali lagi dengan kita ya oke kita bakal makan-makan lagi mie lagi kali ini mie lagi tapi ini bukan yang pedas-pedas ya kemarin udah pedas pedas saya bisa nah nih saya bisa nah nih caranya segar-segar aja dulu ya ada empat mie nya yang pertama adalah poca dari singapura yang flavornya laksa singapura warnanya enak kayak yang selbert laksa singapura spicy spicy sedikit ya ini produksi dari poca ini ya ini masih 2020 expirednya laksa singapura aku jarang sekali makan laksa kamu juga kan pasti kan enggak pernah pernah makan laksa enggak perlu aku jarang baru beberapa kali aku dalam hidup makan laksa ini oke ini ya coca signature yang kedua adalah nisin cup noodles chili crepe oke enak kayaknya chili crepe ini kepiting pedas artinya ya enak kayaknya gambarnya enak ya ini produksi dari nisin juga kiriman dari singapura nisin food singapura Facebooknya yang expired nasi 2020 aku juga belum pernah makan mie yang ini ini jarang banget ini nisin ini dijual di Indonesia oke ini kedua yang ketiga juga nisin dipup wah ini kapnya gede ya rasanya japanis cheese curry wah ini japanis cheese curry berarti curry keju jepang wah ini enak kayaknya lots of ingredients oh banyak menggungunya oke yang ketiga ini agak gede daripada yang nisin biasa ya ini big ini agak besar oke yang ketiga nisin juga ini black pepper crepe wah ini yang satu tadi chili crepe yang ini black pepper crepe sama dengan yang tadi ini bakal Cina oke lah part ini kita akan coba rasanya nanti kita bandingkan satu persatu dan yang mana yang paling kita suka kamu belum pernah makan misin ini sebelumnya belum misin bu ini belum pernah ya kalau micin generasi micin kamu ya kalau misin belum micin sering ya micin sering ya oke oke kayaknya ini kita masak semua dan kita akan makan satu satu persatu nanti ya yuk 2000 years later oke semuanya sudah dimasak ya aku lupa bilang tadi ini adalah kiriman dari Raven Adhiva yang kemarin ngirim air Bandung itu juga terima kasih untuk Raven Adhiva dan untuk kalian kalau dia mau kirim-kirim makanan dari Malaysia atau jajangan atau cemilan ya silahkan DM aku yang pertama yang di cup ini ada isinya nih apa nih daging kayaknya daging atau kejunya nih kayaknya toppingnya banyak nih nih ada daging ada wortel segala macem dan yang kedua chili crepe ini ada crepe nya bro tuh ada ketiting beneran ketiting terus ini ada apa ini aku nggak tau ya tuh ada ketiting beneran banyak kali ketitingnya keren kalo di Indonesia nggak ada nih isinya ketiting beneran oke yang black pepper crepe ini juga banyak ketitingnya isinya dan rempah-rempah lainnya terus yang laksa ini topingnya juga macem-macem sayur ya di baunya kita bauin satu-satu ya laksanya itu kok bauin laksa ini bau apa sih bau apa ini ya nggak tau bau apa ini bau laksa bau kayak cuman pah itu loh ya kuning-kuning itu ada nggak ya merk Indonesia nggak ada yang bau ini nggak ada ini bau black pepper nih bau black pepper sama kepiting ini kepitingnya bau banget kerasa banget ini berarti kepiting ini kepiting tapi agak pedas ya ini tanggal pedasnya ada kerasa pedasnya ya ini satunya nih bau keju keju dan agak-agak asin kayaknya ini ya disini pertama kita coba ini dulu deh laksa ini coba laksa ya ya kayak ada santernya gitu wow hmm coca bismillah ini kuat ini enak ini enak kan kayak ada santernya ya nggak pernah kan mau makan ini apa ya di Indonesia aduh di Indonesia tapi apa ya ya apa yang ini wow masih rasanya enak banget rasanya rasa rempahnya tuh kerasa banget kuat ya kuat enak oke koka kita singkirin dulu nanti kita makan ganti lagi sekarang chili crab ya chili crab chili crab ya aku makan crabnya dulu ini crabnya ya ini crabnya ya coba dulu crabnya wow wow keren beneran bro yang kuning ini apa ya ini ada kuning-kuning coba kita turun coba kita turun gak tau hahaha ini ya namanya ini geteng ya makan apa namanya bulat kayak ini biasa ini gitu wow hmm kental banget ini nya kayaknya kurang air kok kental banget enak 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 sih wow enak 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 lumayan bikin asli tuh ini kacang ini buning-buning ini apa bikin kacang itu gak usahnya ngomong dulu weh gak usahnya gak usahnya dia besin lumayan yang bikin enak apanya bumbunya pas enggak terlalu asin enggak terlalu tapi enggak pedas ya enggak pedas ini aku tadi pedas ini chili crack dari aroma sambelnya tadi ya betul dia pedas tapi sudah dicampur begini enggak biasa aja biasa aja biasa aja oke kita coba yang big cup ngudel sini ya yang rasa kayak hijau ini dagingnya dulu kita coba ya wow daging itu yang sapi kayaknya ini ini gue harus terus coba wow kok gak rasa keju ya gak rasa apa sih ini japanis cheese curry oh rasa curry ternyata ya memang rasa curry tapi curry bukan curry ayam curry daging mie nya juga gepeng-gepeng banyak lagi isinya makan satu kenyang tapi kejunya kerasa setelah kita makan kejunya baru kerasa coba ya cobain dulu kejunya di belakang coba kamu tetap dulu kerasa gak kejunya ya dagingnya sudah mau makan ya daging apa tapi nggak tahu ke daging apa tapi nggak tahu ke daging apa kok dikaringnya colo halal lah tulisan halal nggak ada produk Singapura jarang tulisan logo halal cuma produk Malaysia sama Indonesia yang punya logo halal yuk kita ayang ini sekarang black pepper crab hmm gua black peppernya kepitingnya kerasa banget ya di kuahnya kurang suka ini rasanya adek kita review dulu ya katanya kakakku gak suka coba aku ya enak ya ini black pepper harusnya ini ya pedas ya pedas lada iya pedas lada tapi ini enak aku makannya gak terlalu suka aku rasanya nih antara empat ini kalau kamu yang mana ini dong ini mantap yang kedua chili crab terus terus ini terakhir ini oke kalau yang mana kak? kalau aku yang pertama osti lah ini iya ini ini enak ini laksa ini terus ini juga japanis cheese curry ini yang cocok sama lidahku ya baru ini ini terakhir ini enak banget ini rasanya aneh rasanya ya mungkin ada beberapa orang yang suka dengan rasa seperti itu tapi aku gak begitu suka dengan rasanya satu suapannya sudah enak eh mual enak itu enak itu gak ketelan gak enak di mulut gitu gak cocok sama lidahnya ya sekali lagi terimakasih untuk Raven Hadiva yang sudah kirim mie ini beserta air bandung yang di video kemarin itu juga kiriman dari dia jadi itu aja untuk video kali ini cukup sampai disini aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya terimakasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini terimakasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini dan akhir kata peace love and respect from Indonesia ciao Terima kasih terima kasih terima kasih Apa yang kau rasa